Ayah pilot Yordania kembali memohon ISIS bebaskan anaknya. Kelompok Islamic State of Iraq and Syria ISIS masih menahan pilot Yordania Lieutenant Moazal Qasasbeh. Ayah Seng pilot, Yosef Al Qasasbeh, pun mengulangi permintaan bagi pembebasan anaknya tersebut. Dia Moazal Qasasbeh adalah tamu di antara saudara laki-laki kami di negara Islam Suriah, ucap Yosef seperti dilansir BBC yang dikutip peliputan 6.com, Jumat 26-12-2014. Ia pun meminta ISIS memperlakukan seng anak dengan baik. Pesawat Yordania yang menjadi bagian alat tempur koalisi Amerika Serikat AS mengalami kecelakaan dan jatuh di Suriah pada Rabu 24 Desember silam. Kelompok ISIS kemudian menyatakan pihaknya telah menempak pesawat tersebut dan menangkap pilotnya, Moazal Qasasbeh. Sejauh ini belum jelas penyebab jatuhnya pesawat tersebut di dekat wilayah kekuasaan ISIS di Raka. ISIS menyatakan pihaknya menempak jatuh dengan menggunakan peluru kendali. Namun menurut Komando Pusat AS di Timur Tengah Cencom, pesawat Yordania celaka bukan karena ditembak ISIS, namun tak dijelaskan apa penyebab sebenarnya mengapa burung besi itu jatuh. Bukti yang sangat jelas kami lihat bahwa pesawat tidak ditembak kelompok teroris itu. Demikian pernyataan Cencom, seperti dimuat BBC, Kamis 25 Desember 2014. Kami sangat mengecam tindakan ISIS yang menawan si pilot. Juru kemudian pesawat itu merupakan kawan kami dan telah bekerja dengan baik, imbuh pusat Komando AS. Amerika sebelumnya telah meluncurkan beberapa pesawat untuk jet tempur Yordania tersebut. Namun kemudian, si pilot sudah terlebih dahulu ditangkap ISIS. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Ban Ki-moon menyampaikan keprihatinannya atas penangkapan ISIS terhadap pilot Al-Qasasbeh. Dia berharap tak akan terjadi apa-apa pada juru kemudi pesawat jet tersebut. Ayah pilot Yordania kembali memohon ISIS bebaskan anaknya.